Tolongin gue sekarang, turunin gue sekarang, bagaimana turunin gue Bentar lagi, nasib lu yang sebenarnya akan lu jalanin, jadi lu jangan berisik lu, diam lu Tolongin gue, Tolongin gue, Tolongin gue Halo Nadia, Nadia kamu dimana Nadia, kamu baik-baik aja kan Dia baik-baik aja sekarang, kamu tenang aja Rico, Rico, Rico mau ngapain kamu ha, Nadia sekarang ada dimana? Aku adalah orang yang harus mendapatkan ucapkan terima kasih, karena aku telah menyelamatkan hidup anak diri kamu Sekarang kamu harus kasih tau Nadia ada dimana Apa kamu akan mengadu ke suami kamu? Apakah kamu berpikir kalau suami kamu bakalan 100% percaya sama kamu? Mungkin dia akan lebih percaya kalau aku dan kamu pernah menjalin hubungan sayang Tapi aku yakin, kamu pasti gak akan berani melakukan itu kan? Kalau kamu ingin menyelamatkan Nadia, temui aku di luar Cafe Angel Nadia, ayo pulang Bu, ibu itu bukan ibu aku bu, stop ngatur-ngatur aku, aku bisa pelang sendiri Ibu gak perlu njemput-njemput Kanza, Kanza, Kanza Apa yang kamu mau lakukan Kanza, percuma Kanza Hei, Riko Kamu yang udah ngelecana ini semua kan? Dan kamu yang udah mencebak Nadia Kamu jangan perantok seuntuh dia, eh Mendingan kamu menjauh dari Nadia Oke, sekarang kamu memang dapat menyelamatkan satu anaknya Tapi bagaimana anak yang lain? Kamu bisa menyelamatkan secara bersamaan? Apa yang udah kamu lakuin, ha? Apa yang udah kamu lakuin, siapa Nadi? Kejadian apa? Oh, 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 oh Wah, Nadia Nadia Masuk Harus banget apa, kita semogil lah Halo Mas Bayu Mas Bayu Mas tolong Mas ke Tanjung Barat ya Mas? Di bawah flyover Aku rasa Dany dalam bahaya Apa yang Kanza bilang ya? Tanjung Barat flyover Apa maksudnya? Apa jangan-jangan Dany dalam bahaya? Aduh, Papa lagi Aduh, kalau gak diangket dia tahu lagi kalau gue gak di rumah Tapi kalau dia angket Ah, lebih parah lah Halo Dany Dany, kamu dimana? Aku lagi di rumah temen, Pak Belajar untuk ujian tengah semester Kamu share lokasinya ke Papa ya Apa jemput kamu sekarang? Iya, Pak Johan, Johan, mana kamu Johan? Bagaimana sih, Dany? Aku belum kirim alamatnya juga Iya, Men Halo, Johan, Johan Johan, lu dimana, Johan? Johan, please banget tolongin gue Lu dimana sekarang? Kenapa? Gue minta alamat rumah lu sekarang Thank you, Johan Alamatnya tinggal gue kirim ke Papa Bang! Ojek Bang! Eh, eh, thanks banget lu Kalau gak ada lu, habis gue sama bokap gue Santai, Men Tapi lu janjikan mau bantuin gue? Bantuin apa sih? Ujian lah, apalagi Bukan Zakan ibu tiri lo Ya pasti lu dapet lah kecewisinya Gampang itu Bokap gue itu Pas banget ya Yaudah Gue cabutlah deh Oke, siap Berjanji lu Bapak bila, Pak Bener Yang kalian lakukan disini tuh belajar Bener dong Tadi Aku kayak bantu si Dany gitu Duduk, Dany Kalian berdua itu kenapa? Perintah Papa itu kurang jelas Papa bilang kan Kalian itu jangan kemana-mana Kenapa kalian itu masih keluar Masih keluyuran kejelas Pak Tadi aku lagi belajar kelompok kok Terus tiba-tiba mobilnya mati Ya aku kan juga, Pak Belajar Papa kan ingin jemput Terus Papa liat kok aku di rumah Johan Papa gak liat kamu itu bawa buku Belajar apa? Apa? Mau ngomong apa, Pak? Ya kita tuh buru-buru Aku tuh buru-buru Ketinggalan di rumah Johan, Pak Buku-bukunya ada Mas Berurusan ini beraku aja yang selesai Kamu isi rata aja Oke Kalian berdua Bicara dengan Mama Kanta soalnya Ibu rasa kalian udah dikasih kelonggaran yang cukup Saat Papa kamu Dan itu udah cukup ya Pokoknya mulai besok Sampai ujian Kalian gak boleh kemana-mana Abis selesai sekolah kalian harus langsung pulang Dan setiap harinya kalian kalo misalkan mau jajan Cuma dikasih 50 ribu Gak lebih dari itu Kenapa? Ya protes Gapapa kalo misalnya gak mau protes Tapi hukumnya Ibu panjangin ya Sampai satu bulan Besok kita bales Hei Kamu ngapain? Hah? Lagi ujian komen HP Sini Handphone-nya HP ini saya sih Liat nih Bu Udah jelas kan? Semua murid-murid dapet bocoran dari Dhani dan Nadia Iya Tapi liat deh Nadia dan Dhani juga bilang disini Kalo ini jawaban yang bisa dipercaya Karena mereka dapet langsung dari bu Kangsa Kok bisa ya? Bukan saya ikut terlibat Bukankah bu Kangsa itu ibu tiri mereka? Kan Bukan saya satu rumah sama mereka Liat deh Bu Bukan Ja Dipanggil bapak kepala sekolah Kenapa aku dipanggil kepala sekolah? Coba Kamu liat Pak, jawaban ujian apa ya? Menurut informasi yang saya dapat Yang menyebar ke anak-anak ujian yang tadi Informasinya dari ibu Kangsa Tapi pak saya tidak menyebarkan apa-apa loh Ke anak murid Tapi jelas-jelas disitu ada nama ibu Kangsa Iya bener memang ada nama saya Tapi saya tidak pernah untuk kasih jawaban ke anak murid pak Pak Informasi itu didapat dari Nadia dan Dhani pak Apa? Dari Nadia sama Dhani? Kami juga udah tau pak Kalo Nadia dan Dhani itu adalah anak tiri dari ibu Kangsa Bisa jadi mereka dapat bocoran dari ibu Kangsa Tapi mereka menyebarkan soal-soal ujian itu Demi nama solidaritas antar teman Pak tapi saya tidak pernah untuk melakukan hal seperti ini pak Mana mungkin saya melakukan hal kayak gini Ibu Kangsa Ini tidak dapat ditoleransi lagi Walaupun dia anak tiri ibu Tapi ibu tidak boleh mengasih bocoran ujian kepada mereka Saya juga gak tau mereka dapat jawaban dari siapa Maaf ibu Kangsa Saya tidak bisa dapat mengizinkan ibu Kangsa mengajar disini lagi Kalo gitu saya permisi Ya baik silahkan Pak tolong pak Tolong percaya sama saya pak Saya gak mungkin mengakui hal lain seperti ini pak Tapi tolong pak Tolong jangan pecut saya pak Ibu Kangsa Anda telah meruntukkan kepercayaan saya Bukan saya aja yang ngomong Tapi semua Dewan Guru Sekarang anda dipecat Nadia Dani Ada apa sih sebenarnya ini Ibu Maafin kami ibu Kami gak tau Kalo soal-soal itu gak bisa disebarin ke anak-anak Iya ibu maafin kami ya ibu Tapi masalahnya ibu juga gak bilang ke kami Kalo kunci jawabannya itu cuma untuk kami doang ibu Iya ibu Apa sih yang udah kalian ngomongin Hah Kenapa kalian bohong Ibu gak pernah ngasih apa-apa sama kalian Tolong percaya sama saya pas Saya tidak pernah ngelakuin apapun pak Dan saya juga mana berani pak ngasih kunci jawaban sama siapapun Walaupun Walaupun saya punya anak diri pak Saya gak pernah ngasih apa-apa pak Bukan saya Ini kesalahan yang sangat fatal Semua kesalahan Pasti ada hukumnya Tak lupa Tak lupa kasih saya kesempatan pak Saya sayang Saya gak mau kehilangan pekerjaan ini pak Saya mohon pak Pak Sebenarnya kami juga gak mau kunci jawaban pak Kami cuma mau bukansa ngajarin kita di rumah dengan baik pak Tapi tiba-tiba bukansa malah ngasih kunci jawaban gitu aja Iya pak Kita tuh tau Kalau bukansa ini cuma mau menunjukkan ke papa Bisa mengajar kita dengan benar Walaupun bukansa ini adalah ibu tiri kami pak Karena anda ingin mendapat perhatian dari suami anda Anda merusak nama sekolah dan citra guru Kalian sekarang dua ke ruang BP Pak Ini semuanya gak bener pak Mereka tuh bohong Mereka tuh ngejebak saya pak Nadia Dhani Nadia Dhani Tolong jangan lakuin ini semua sama ibu Ibu bener-bener minta tolong sama kalian Tolong ngomongin sejujurnya Ibu suka jadi guru dan ibu gak mau kehilangan pekerjaan ini Ibu Tolong katakan sebenernya apa yang udah terjadi Ibu bener-bener suka jadi guru Dan sebentar lagi ada ujian jadi guru tetap Ibu Ibu cuma mohon aja sama kalian tolong ngomongin sejujurnya Ibu gak mau kehilangan pekerjaan ini Ibu Ibu berdiri dong bu Gak usah perlu belutut kayak gitu bu Ya Tapi kan saya gak mungkin bohong bu Kalo kita yang katain sebenernya Kita bakal dikeluarin dari sekolah bu Apa itu yang ibu mau ha? Kalo misalnya kita dikeluarin dari sekolah Papa pasti bakal ngira Kalo ibu gak bisa bimbing kita Ibu terima aja kesalahan ini Jadi perkawinan ibu sama papa tetap selamat Akhirnya Kak Kita berhasil mengusir bukan Pak Ini semua jebakan Dani dan Nadia Kok mereka tega melakukan itu Tolong kasih saya kesempatan pak Untuk ngejelasin semuanya pak Dari apa yang saya dengar Anda menyuruh dia untuk berbohong Untuk menyelamatkan jabatan anda Benarkan itu bu Ya halo Halo Bisa bicara dengan Pak Bayu? Dari siapa? Maaf ini dari siapa ya? Saya guru di sekolah Dani dan Nadia Juru sekolahnya Mbak Nadia bu Hah? Halo Saya neneknya Nadia dan Dani Ada apa ya bu? Ibu Saya mau memberitahukan Kalo Nadia dan Dani ketahun mencontek di kelas Dan bukan cuma itu Mereka juga membocorkan kunci jawaban Sama seluruh siswa Iya 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 Tunggu Tunggu ya Saya akan ke sekolah sekarang Ya ampun Itu tadi kan mertuanya si Kanza Mertuanya kan dengki banget sama Kanza Kenapa aku kasih tau dia? Saya mau ke sekolah Ada masalah penting Kamu jangan lupa jemput Kirana sekarang Iya bu Baik Masuk Bisa jalan-jalan Bisa belanja-belanja Bisa menceng Aduh makasih ya bu Pak Idris Pak Idris Pak Idris Pak Idris Ada lagi Eh Iya bu Pak Idris Kamu cepat ambil mobil Lalu nganter saya ke sekolahnya Nadia Sekarang Baik bu Pak Kita harus ke sekolah Nadia Jadi kamu jalannya cepat dikit pak ya Iya bu Pak Ayo cepetan pak Berani-beraninya orang-orang itu Mundu cucuku Curang Pas ujian Awas mereka Gak nyangka ya Orang bisa cepat banget begitu berubah nasibnya Iya Iya Kemarin aja Dia masih bersikap baik Tapi Kenapa terbalik gini ya sikapnya Nah Nah itu kan efeknya Nikah Gara-gara kepincut harta Dasar cewe matre Iya betul ZA Ayo berdiri ZA Ayo berdiri ZA Kamu jangan pasang muka kalah kayak gitu Aku tau bukan kamu pelakunya ZA Dua anak itu yang bikin ulah Kan kamu cuman di fitnah ZA Gak ngomong dong ZA Kamu jangan diam aja Mereka gak bakalan paham kalo misalkan kamu gak ngomong Udah lah Fit Jayain aku jadi korbannya Gapapa kok aku mungkin aku bisa mencari pekerjaan di tempat lain Yang penting gak anak-anak Yang penting dadi sama dadi gak keluar dari sekolah Kasian lu masa depannya nanti hancur gimana Dan yang lebih kasiannya lagi mas Bayu gimana Emang mas Bayu gak kecewa Emang mas Bayu gak sedih Sampai dia tau kalo misalkan anak-anaknya dikeluarin dari sekolah karena curang Udah lah Fit Non kirana Sini bining si bawain tas ya Gak usah Bi Eh kok bibi yang jemput kirana Bukannya mama yang harus jemput kirana Iya non Tapi bu Kansa hari ini tuh sibuk banget Jadi kata oma gini mesti deh yang jemput non kirana di sekolah Kok cemberut gitu Oh iya kata oma non kirana boleh minta apa aja Bunda rambi Asiiiip Ya aku harusnya ngerti Kalo mama lagi sibuk Terus jadi sekarang non kirana mau kemana? Hmm ke minimarket Dili roti Boleh yuk kita berkat sekarang Gue seneng banget Kali ini kita berhasil ngerja Bukansa Kali ini dia keok banget gak bisa berkutik apa-apa Mungkin Ini terakhir kalinya aku bisa melihat ruangan ini Aku pasti akan sangat merindukan sekolah ini Dan teman-teman disini Kami diskors tiga hari bu Katanya sih kami disuruh merenungkan perbuatan kami Ibu seneng kan dengernya Kita sih cuma diskors Kalo guru yang malang itu Kenapa kalian tega banget sama ibu Padahal apa yang udah ibu lakuin selama ini Buat kebaikan kalian Kanza Ayo kita coba bicara sama guru yang lain ya Siapa tau mereka bisa ngertiin Ya? Enggak Buit Lebih baik seperti ini Aku gak mau kok misalkan Nadia sama Dani Jadi kuari Kak ini epic banget Gua harus kasih tau Bang Riko Ya kan selama ini kan gak bantuin kita nyingkirin bu Kanza Kalau dia tau pasti dia seneng banget Emang harus banget apa ngasih tau dia? Iyalah Tapi Dani Ada apa samanya anak? Halo Dan, ada apa Dan? Halo Bang Gua punya kabar bagus hari ini Pasti lu gak ngebayangin hari ini jadi hari terbaik gua Bang Ya emangnya ada apa sih Dan? Kasih tau gua Gua sama anak Nadia Berhasil nyingkirin bu Kanza dari sekolah ini Dan dia dipet di guru Bang Dan dia pasti kapok macem-macem lagi sama kita Bang Dani sama Nadia memang keterlaluan Anak-anak nakal itu harus dikasih pelajaran Mereka gak bisa lulus kayak gitu aja, Zak Gak perlu Witt Aku gak mau kalo misalnya mereka makin membici aku Coba kamu liat mereka Mereka tuh seneng banget udah bisa ngerjain kamu, Zak Kalo dibiarin kayak gini terus Mereka bisa semakin senang-menang sama kamu Oh iya Tadi aku habis telah Dan aku juga gak mau Aku gak mau ceritain apa yang sebenernya udah terjadi Karena banyak Banyak yang harus dipertaruhkan Tidak salah anak-anak Berani-beraninya dibikin Kanza kehilangan pekerjaannya Awas aja Gua akan balas Lo harus bayar apa yang sudah lo lakuin pada Kanza Kesayangan gue Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Saya mau bertemu Guru disini Saya ini Walinya Dhani sama Nadia Ruang guru ada sebelah sana Bu Ibu lurus aja, nanti belok kanan ya Silahkan Bu Terima kasih pada Ya sama-sama Bu Setelah ini Apa yang akan aku lakukan Aku begitu menyukai mengajar Aku gak pernah berpikir untuk melakukan pekerjaan lain Dani Melihat deh Guru udah capunan Tidak punya etika Bisa-bisanya dia ngajarin cucuku nyontek Kanza! Kanza! Kamu bisa dateng ya? Tapi Kayaknya akan lebih seru kalau mau dateng Kamu sudah membawa aib bagi keluarga kami Ini bukan salah aku Bu Ini salahnya Nadia sama Dhani Eh, kamu tau Jangan bawa-bawa nama mereka Saya sudah bilang sama bayu Kalau dia membawa wanita tidak sederajat sama kamu Ya oke Jadinya kayak begini Kacau jadi Reputasi keluarga kita itu pasti akan hancur Ibu gak tau apa yang udah sebenarnya terjadi Bu Ini semuanya salah Nadia sama Dhani Bu Dia tuh ngambil soal ujian Bu Dia ngambil jawaban dari aku Bu Ibu bukan nyeselin mereka Tapi ibu nyalahin aku Berani-beraninya kau bicara begitu pada saya Maafin aku Bu Tapi mereka tau orang Nenek akan lebih mencintai cucunya daripada anaknya Tapi dengan cara ibu mencintai cucu-cucu ibu itu sudah Itu sudah berlebihan Sampai ibu aja gak sadar kan Kalau misalkan cucu-cucu ibu itu salah Tapi apa? Ibu cuma menganggap cucu-cucu ibu itu masih luku Dan mereka itu gak pernah salah Oh, jadi sekarang kamu itu menyalahkan saya Kamu menyalahkan cucu-cucu saya Sekarang kamu mau menyalahkan sama saya Begitu? Nanti ini semua saya akan adukan pada Bayu Nanti dia akan lihat bagaimana keraguan istrinya Mas Bayu memang harus tau Tapi Mas Bayu harus tau dari cerita dari dua sisi Oh, jadi berani kamu menantang saya? Anak saya itu meminta kamu untuk mengurus anak-anaknya Tapi apa yang kamu lakukan? Malah kamu menimpa kesalahan semua ini pada mereka Kamu berusaha keras untuk mendapatkan hati cucu-cucu saya Tapi selalu gagal kan? Karena kamu begitu putus asa Sampai kamu menggunakan cara kotor seperti ini Kamu pikir dengan memberikan jawaban pada cucu saya Kamu itu bisa diterima sama mereka Aku gak pernah ada usaha seperti itu, Bu Aku malah usahain mereka supaya mereka tuh rajin belajar Supaya mereka jadi anak pintar Aku gak pernah ngasih jawaban seperti itu, Bu Tapi buktinya Dan semua guru disini kan tau apa yang kamu lakukan Bahkan kamu kan dipecat Sekarang kamu mau nyalahin si Dhani sama Nadia Kamu mau menjatuhkan anak-anak itu di depan ayah mereka Ibu tiri macam apa kamu Maka baik di depan suami Tapi di belakang tuh kamu bejat Aku tidak seperti itu, Bu Makasih kamu membela diri percuma Saya tuh gak pernah percaya sama kamu Ketika Sarah masih hidup Anak-anaknya tuh tidak pernah membohongi orang tuanya Mereka itu penurut, jujur Tapi semenjak kamu datang di rumah ini Setelah beberapa bulan ibunya meninggal Kamu tau mereka tuh jadi seperti ini Anak-anak itu Berani-beraninya mereka memperlakukan Kanza seperti itu Dan membuat Kanza nangis Mereka harus membayar perbuatan mereka Atas apa yang mereka telah lakukan kepada Kanza Ibu aku mohon, Bu Tolong Bu jangan diterusin lagi, Bu Makhlum Bu dilihat orang Ini juga gak bagus buat anak-anak Kamu tuh tidak perlu mengatur ngatur saya Karena menurutmu Hanya karena mendiang menantuku itu Suka sama kamu, kamu bisa mengambil alih tempatnya Untuk apa? Supaya kamu untuk mengajar cucu-cucuku itu bisa menipu Pantesan aja bukan saya seperti ini Karena ada peterangan dari mertuanya Kalau aku punya mertua baginya itu juga sepatan hati Bener, mungkin bukan saya terpaksa ngasih contekan Buat menyenangkan hati mertuanya Kacau dan semua peranyakan Oma sekarang Oma, kita pulang aja yuk Enak nih, tonton sama orang Ya ayo Oma, kita pulang aja Oma Udah omongin di rumah aja ya Belum selesai ini Oma, ayo Kamu jangan coba-coba kembali ke rumah saya Ngerti? Eh, pulang pulang Halo, denger baik-baik Gua punya pekerjaan Aku gak nyangka Karian yang udah aku bangun sejak lama Berakhir dengan cara seperti ini Aku gak tau harus gimana lagi Bye-bye guruku yang baik hati dan perhatian Udah bu Akhirnya ibu dipecat dengan cara yang luar biasa Ternyata seperti ini akhir dari karirku Yang udah lama aku jalani Hancur dengan cara seperti ini Kuatkanlah aku ya Allah Kansa Pulang bareng aku yuk Mau ngapain lagi sih kamu? Apa Kansa? Aku cuma mau nganterin kamu pulang Kok daripada kamu nungguin taksi disini gak jelas? Ya? Ayo Kansa, ayo Kansa Enggak, aku bilang aku gak mau Kenapa Kansa? Aku gak bakalan nyakitin kamu Kok aku cuma mau nganterin kamu pulang Ya aku gak mau kamu anterin Aku bisa kok naik taksi Kansa, udah Kansa, udah Aku cuma nganterin kamu Rika Kansa, ayo Kansa Rika, mati Rika, aku bilang aku gak mau ya Mas, ini terakhir kalinya aku kasih tau ke kamu Kita tuh gak pernah ada hubungan apapun Mendingan kamu jauh-jauh dari aku Dan jangan pernah deketin aku lagi Dengan apa jalan yang udah aku pilih Biarin aja tuh jadi urusan aku Bukan urusan kamu Mas, Ojek Mas Mas, ayo Mas, jalan Mas Pak Kansa bilang Dia bilang kita tidak pernah ada hubungan Dia berani-beraninya menolak cinta aku Awas Kansa Tidak ada yang boleh menolak cinta aku Mas, gimana? Enak gak nan Kirana rotinya Enak Kirana suka deh Iya, makan doang yang banyak Eh, taruh Lihat telepon lagi nih Ya, halo Pak Bayu Papa Kirana, sayang Kamu sekarang dimana? Kamu sudah pulang? Udah pulang ke sekolah, pak Sekarang lagi jalan-jalan sama Bini, si Loh, Kirana lagi gak sama Mama Bukannya seharusnya Mama yang jemput kamu Kata Biningsi Mama lagi sibuk di sekolahnya Jadi, Mama minta Biningsi Jemput Kirana deh Ibu menyuruh Biningsi menjemput Kirana Kenapa aku jadi punya firatan buruk seperti ini? Kirana, sayang Kalau kamu sudah selesai Langsung pulang ya Jangan kemana-mana lagi, ya? Siapa? Oke, dadah sayang Bi Ayo kita pulang Kata Papa Kita harus cepat pulang Tapi, Non Biningsi nungguin apa sih? Bibi pingin aku pulang sendiri maksudnya? Enggak, Non Aduh, tapi gimana ya, Non Ayo, ayo kita pulang Aduh, gimana nih? Bu Lastri pasti bakalan marah sama aku Ayo, Bi Yuk, yuk kita pulangin, Non Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku kan, sayang? Kamu pikir aku akan melepaskan kamu? Hei Mas Mas, cepetan Mas Gak bisa masuk lagi gua Mas, orang tadi kayaknya udah gak ngikutin deh Kita cari jalan keluar aja ya Ganza, Ganza Kamu pikir aku bodoh apa? Aku gak akan pernah membiarkan kamu kabur, Ganza Udah muter balik aja udah lah, diapain, Kayaduh Kemarilah, Ganza Mendekatlah kepada aku, sayang Sudah pernah kubilangkan Sekalipun Aku tidak akan pernah melepaskan kamu Aku akan selalu bisa mendapatkan kamu, sayang Oma Nanti gimana kalau Papa nanya Iya, Oma Gimana sama Papa, Oma Kalau misal Papa pilih Ibu Kanza gimana? Memangnya kenapa dalam membela Kanza? Apa yang terjadi? Kanza mana? Dia sudah melakukan sesuatu yang memalukan Apa maksud ibu? Dia itu sudah tidak pantas menjadi istrinya Dan ibu dari anak-anak Ibu kan memang tidak mau lagi Dia tinggal di rumah ini Supaya dia tidak memalukan keluarga kita lagi Kenapa mobil itu berhenti diterpanggang? Menghalangi jalan orang aja Apaan sih mobil belakang? Berisik banget sih Mau bagaimanapun Gua harus tutup jalannya Siapa disitu? Gila apa? Menghalangi jalan terus Woi, mobil lu bintang, woi Emang ini jalan, nenek Bang, 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 jalan, bang Bang Woi, woi Emang ini jalan orang punya lu, bang Eh Kanza, ayo Kanza Kanza Bang, ayo turun yuk Sambil aja Mereka mau ngapain itu? Woi, mas Jalan, mas Masas ini mas Woi, mas Ayo mas, jalan Akhirnya mobil itu bergerak juga Bisa punya mobil Tapi gak bisa punya etikan Bu Wini Eh, maaf Saya mencari Kanza Kanza masih disini Pak Bayu gak tau kan Apa yang terjadi? Maksud ibu apa? Dua anak bapak ketahuan mencontek tadi Satu Jian Dan mereka di score selama tiga hari Mencontek? Mungkin salah Enggak mungkin Dan bukan cuman itu pak Gara-gara perbuatan anak bapak Sekarang Kanza di pecah Baik Terima kasih Makasih ya Oh iya Homason Om Homason Homason dimana ya? Apa dia belum pulang? Kanza 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 Aku harus temui Kanza Bodi ke Palura Karena dia mencuri mobil saya Kampang aja gak ada urusannya sama saya Jalan Bodi jaman kegiatan polisi Ma, ha Ingat ya Diapain tuh deh gue Akhirnya kamu muncul juga Mana mobil saya Ya eh Gara-gara mobil Nih Koji mobilnya Mobil lo tuh gue pake disitu Mana uang tambahannya? Kamu sudah lebih dari waktu sewa Mana uangnya? Gue bayar tambahannya besok Gak bisa Gue bayar sekarang juga Ini Lu kok nyalak Biasa aja lo Kalo gue bilang besok-besok Kalo lo berdua tetep maksa Gue yang bakal laporin kalian ke polisi karena uraan Iya Kenapa asal lo kedua Jangan lo pikir gue gak ada nomor telepon polisi Gue hubungin sekarang Jangan sedih lo Dengar ya Ulusan kita belum selesai Om Ya baterainya abis lagi Aku pengen nanya om Masan pulangnya jam berapa Aku gak mungkin ke rumah Mas Bayu Kalo aku kesana Aku paling males Aku paling males kalo misalkan aku berantem sama Nadia sama Dani Dan kalo misalkan aku ngomong sejujurnya Pasti Mas Bayu juga gak percaya sama aku Karena dia pasti lebih percaya sama anak-anaknya Sedangkan aku Aku cuma orang baru di rumah itu Ya Allah aku sekarang kemana ya Papa Anak papa yang cantik Mas Sayang Papa kok sendiri Dimana mama Kirana tidak boleh tau Kalo kanser pergi entah kemana Aku khawatir Dia kabur untuk mencari kanser Cantik banget sih Papa Papa merahin mama lagi ya Sayang Gak begitu Siapa yang marah-marah Kenapa sih Apa jahat sama mama 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 pergi ya Mama gak mau pulang lagi Siapa yang bilang kalo mama itu pergi Mama itu gak pergi Mama lagi kerja lembur di sekolah Kak Nadia, Kak Dani itu kan lagi ujian Tengah semester Benar Jadi semua guru-guru di sekolah itu Harus periksa ujian dulu sebelum pulang Jadi terpasang lembur Kasian mama Pasti mama capek Aku gak mau mama sakit lagi Ya kalo begitu Kalo kamu gak mau mama sakit Kamu doakan mama Biar tetap sehat Dan kamu juga Istirahat bobo siang Biar gak sakit Ya sayang ya Jangan main terus Yaudah Papa kamar dulu ya nak ya Nih liat nih Fotonya kan lucu-lucu nih Ini foto waktu oma ngajak papa kamu Jalan-jalan ke Bandung Di Bandung tuh kita punya villa Villanya tuh deket sungai Jadi Papamu tuh kalo Sudah sampe di Bandung tuh Main-main di sungai Manduk-manduk semua Dani Kamu apa-apaan sih Bayu Kita kan lagi Ngobrol-ngobrol Tentang mau ke Bandung Atur jatuh Mereka berdua harus dikasih pelajaran Ayo Dupapa Pak 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 Kasian mama Mama kerja terus mama gak makan belum ya aku ingetin deh biar mama gak lupa makan ya kok HP mama gak aktif apa mama gak charge HPnya ya apa jangan-jangan mama kenapa-napa aku samperin mama kamu enggak boleh keluar dari kamar kamu enggak boleh keluar dari kamar kamu enggak boleh keluar dari kamar masuk tapi Pak masuk Pak 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 buka Pak buka pintunya Pak kalian ketahuan menyontek saat ujian di kelas masih berani membela diri masih berani bilang kalau kalian itu tidak salah apa-apa ya begitu kita tuh nggak salah apa-apa Papa harus berpercaya sama kita Pak aduh kenapa kamu jadi marah-marah begitu sama anak-anak ibu mereka itu ketahuan menyontek ujian di sekolah jadi malu aja itu tidak benar cukup ibu cukup membela mereka saat mereka melakukan kesalahan begini jadinya kalau ibu selalu memenjakan dua anak itu di belakang aku Bu mereka jadi suka berbuat mena-mena seperti ini mau bukain pintunya laluan benih jangan terlaluan kamu sudah bikin salam masih aja nggak mau ngaku udah sekarang gini aja kalian berdua itu dosa banyak protes Papa sudah dengar dari sekolah kalau kalian itu diskors selama tiga hari Papa akan tambahin hukuman buat kalian biar kalian bisa pikirkan apa kesalahan kalian Bayu mereka itu sudah diskors di sekolah kamu tuh nggak usah kurung seperti begini lagi ibu mereka ini anak-anak aku aku punya cara sendiri untuk mendidik mereka udah ibu jangan ikut campur dulu ya kalian berdua Papa hukum setelah makan malam kalian nggak bisa pergi kemana-mana kalian tetap di kabar kalian Papa baru buka pintu kalian di pagi hari nilai itu ibu sampai aku tahu ibu membukakan pintu buat mereka semua akan terima konsekuensinya Pak bukain Pak pintunya Pak bukain oma makasih oma udah nangangin aku udah papa kamu jangan nanggap kamu jangan nanggap kamu jangan nanggap kamu jangan nanggap kamu pak bukain pak kamu harus berkait sama kita pak pak oma oma makasih oma makasih oma oma yang paling berhatiin sama kita oma iya oma yang paling ngertiin kita oma kenapa kita terus yang disalahin kenapa ibu kansa yang dibaik-baikin terus oma bukain kali ibu kansa yang dimarahin dong oma iya oma sebenernya waktu ibu kansa kasih kuci jawaban ke kami kami gak tau kalau itu harus dirasain oma jadi kami terfakta sebar ke temen-temen kita oma demi soliditas temen oma bayu mau kemana kamu mau carikan saya buat apa kamu mau bawa pulang dia kemari lagi memangnya dia itu siapa bayu siapa sampai segitunya kamu peduli sama dia apa memang kamu mencintai dia lagi kamu sudah tahu kalau saya punya tiga anak iya oma san udah cerita semuanya oke kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu tentu saja tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya cintaku itu cuma untuk istriku kalau kamu bersedia dengan itu semua ya ibu aku terikat pernikahan sama kansa ibu kenapa ibu benci sekali sama kansa yang salah itu anak-anak anak-anak itu memang harus dihukum aku gak mau kalau anak-anak itu menjadi menjadi orang-orang yang curang yang selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya bayu tapi mereka itu kan tidak sepenuhnya bersalah cukup ibu cukup dibelain kesalahan mereka ibu mereka harus menyadari kesalahannya dan juga mereka harus menyesali semua perbuatannya terhadap kansa memangnya apa yang mereka lakukan pada kansa apa kamu mau belah dia padahal dia itu yang salah ibu kansa tidak berbuat apa-apa ibu kamu tahu kansa yang memberikan jawaban ujian itu pada Dhani dan Nadia dan sekarang kamu yang nyalahkan anak-anak karena dia sudah kecacah sekolah enggak enggak seperti itu kejadiannya makanya makanya kita tuh harus mendengar dari kedua belah pihak ibu ibu mau tahu yang bayu dengar itu apa anak-anak bayu sendiri yang mengambil soal ujian dan berikut jawabannya terus dibagi-bagikan sama anak-anak di seluruh sekolah bikin malu aja ibu bayu selalu mendidik anak-anak bayu dari kecil untuk tidak berbuat curang dan jangan pernah tinggal diam terhadap kecurangan dengan ini bayu tidak akan pernah mentolerin perbuatan mereka ibu iya iya ibu tuh memang mengerti bahwa anak-anak itu perlu dihukum tapi saya omah jadi mama gak akan pulang-pulang lagi emangnya sama mama apa omah kenapa omah benci banget sama mama pak ayo cari mama pak aku mohon pak bawa mama pulang pak ayo pak iya pak iya kita cari mama ya bapak janji beneran pak iya sayang masa bapak bohong kita cari mama sampai mama ketemu ya anak ya makasih pak yaudah sekarang kamu tunggu dirumah aja biar papa cari mama ya oke assalamualaikum pak iya sayang beneran hati ya pak oh iya anak kamu dirumah baik-baik ya sayang ya dadah kak lihat ke halaman papa pergi pasti dia mau cari perempuan itu sudah sayang dadah pak iya kenapa si papa nyebelin banget kenapa si papa lebih belain wanita itu pada anaknya sendiri usen gue tinggal dirumah ini lama-lama malem ini kita harus keluar kita seneng-seneng gue udah gak tahan dirumah ini terus lo bikin rencana ya kak pokoknya kita harus pergi dari sini gue udah gak tahan tinggal dirumah ini apalagi kalau papa bawa perempuan itu ke rumah ini lagi sekarang aku udah gak punya tempat tinggal gue rumah mas bayu gak boleh kamu tau Sarah itu adalah perempuan yang berkelas elegan dibanding kamu gak ada apa-apanya kamu tau pesta ini kan dibuat cuma formalitas karena kirana yang muntah jangan kamu pikir pesta ini dibikin buat kamu tidak gue rumah om tapi omnya gak ada apa yang harus aku lakukan ya Allah aku sekarang udah gak punya apa-apa mau ngapain enggak mau ngapain cobet ya Allah cobet 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 aku gak mau ceritain apa yang sebenarnya udah terjadi banyak yang harus dipertaruh kamu itu sudah membawa aib bagi keluarga kamu ini bukan salah aku bu ini salahnya Nadia sama Danny jangan bawa-bawa nama mereka saya sudah bilang sama bayu kalau dia membawa wanita tidak sederancas jadinya kayak begini kacau jadinya reputasi keluarga kita itu pasti akan hancur lu kabur 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 mas 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 itu perasa ya Allah oh lu ke ba blanket ya Allah ya Allah ya Allah ke ba blanket kabur ya Allah ya Allah semoga kan saya memaafkan anak-anak dan kembali ke rumah lagi kalau tidak aku tidak tahu harus mengatakan apapadah kira anak Assalamualaikum Pak Hasan Tadi kan saya kesini Aku tidak bisa minta pertolongan sama dia Sekarang aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini Aku harus minta pertolongan Pak Hasan Assalamualaikum Pak Bayu Pak Bayu tolong saya Itu Seperti suara Pak Hasan minta tolong Pak Hasan Pak Hasan di dalam Pak tolong saya Pak Saya disekap Apa yang terjadi dengan Pak Hasan Kenapa dia minta tolong di rumahnya sendiri Apa jang-jangan Dia terkurung atau apa Oh Nyampe juga akhirnya Ayo Tasya Aduh Assalamualaikum Pak Hasan Tasya Tasya Itu bukannya Suami Sekanza Ngapain dia ada di rumah kita Ngapain dia disini Selamat menikmati Hei hei Aduh Aduh Wow Ini apa-apaan ya Berani-berani nya Anda masuk ke rumah saya Tanpa permisi main dobrak-dobrak Pinter rumah saya Sampai rusak Aku gak begitu Aku mendengar sendiri Tadi Pak Hasan minta tolong Ada apa dengan Pak Hasan Mana dia Hei Sepertinya Anda ini Halu ya Pak Hasan itu Gak ada di rumah Dia kerja Jadi gak mungkin Ada yang track-track Minta tolong disini Iya Bener banget Lagian rumah ini kan seti Gak ada orang Ya karena ngacok banget Enggak Aku mendengar sendiri Pak Hasan minta tolong Anda pasti salah denger Pak Bayu tolong saya Suaranya dari kemarin Aku denger-dengar jelas Kalian juga mendengar kan Iya kan Iya kenapa kalian itu Diam aja malam diri disini Cepat buka pintunya Buka pintunya atau Aku Aduh Duh Didobrak Aduh Gitu 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 Kita harus beri cara Ayo cep 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 Pak Hasan Pak Hasan Pak Hasan Pak Hasan Pak Hasan kenapa ini Pak Hasan Pak Hasan kenapa Pak Hasan kenapa Pak Hasan Tuh Allah Masa ya Pak Kalian kenapa diam aja Berdiri disitu Ini Pak Hasan panas ini Kenapa kalian itu Menguruh Pak Hasan Dalam keadaan sakit seperti ini Tepat Tepat Penampunan Sebenarnya panas sekali Pak Hasan Bentar 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 Pak Hasan Apa yang mereka lakukan Pada Pak Hasan sampai seperti ini Apa mereka berniat untuk menghabisi nyawa Pak Hasan Sungguh keterlaluan Sempar lagi datang Anggulannya Kanza 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 Dimana Tadi Tadi aku dengar suara Kanza Aku panggil-panggil dia Tapi dia tidak menjawab Dia tidak dengar Kanza dimana Apa yang dikatakan oleh Pak Hasan Apa maksudnya Ada seseorang Seseorang siapa? Kalian berdua itu Juga ikut ke rumah sakit Tenang aja Soal Takian nanti Biar aku yang bayar Ya Jagain Hasan Mengerti? Oh Ini Eh sudah Ya Tak 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 Tapi Belum sesengong Dia udah pergi Lenggung Tadi orang kaya Pelimpah Si Hanza tuh beruntung banget ya Maya Dia dikejar-kejar dua cowok sekaligus Yang satu posesif Yang satu lagi walaupun udah lebih tua Tapi tak jir melintir Kamu ini apaan sih Mama gak demen banget Yang kamu ngomong-ngomongin Si Kanza lagi Kanza lagi Itu perempuan gak tahu diri Kamu itu harusnya ngiri Tasha Ngiri dong Saya mah Keberhasilan si Kanza itu Bukannya dapet pacar Kayak model si Ferry Kere gembel Tukang cuci mobil doang Kenapaan sih Tukang cerita lama Maka ini kamu itu ya Gunakan kecantikan kamu Buat dapet Suami yang lebih kaya Lebih hebat Lebih segala-galanya Dibandingin si Kanza Pakai dong otak kamu Kecantikan ini Mata bagus Idung bagus Semua nyumat bagus Gimana sih Yaudah cepet Kita keambulan sekarang Nanti keburu si kacung koin Mama lagi yang disalahin Eh cepetan Ya Allah Gremis Ya Allah Hujan lagi ya Allah Gimana ini Aduh aku harus kemana ya sekarang Aku gak ada tempat menedul lagi Ya Allah kenapa nasib aku begini banget ya Allah Apa sih terusnya aku bakal terlantar seperti ini terus Dimana kan Sao Kemana aku harus mencari Hari semakin mendung Kalau sampai turun hujan Gak bisa kedinginan Apa-apaan sih kamu mas Ibu dari anak-anak kamu Kamu udah gagal mas Kamu udah gagal Apa maksud kamu Sarah Kalau aku Kalau aku jadi kansa Apa kamu akan memperlakukan aku seperti ini Hilang Tidak kamu cari Iya Iya mas Begitu Enggak Sarah Enggak Enggak Sarah 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 Tidak ada yang pernah menganggap aku ada disini memang Sarah 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 Kamu gak apa-apa Aku kansa mas Bukan Sarah Iya Aku tahu kamu kansa Maafkan aku Aku sudah disini Ayo Sekarang kita pulang Kamu kenapa diam aja Ini tas kamu mana Barang-barang kamu mana Kamu kenapa Apa yang terjadi dengan kamu kansa Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan